Eli! Kita langsung saja ke alur ceritanya Film ini menceritakan kehidupan dari seorang anak kecil yang bernama Eli Jadi karena susah bacanya Eli, jadi aku panggil aja lah Eli Ia sekarang mengidap penyakit yang sangat langka Yakni tidak bisa bebas dengan dunia luar Artinya bahwa Eli akan mengalami kulinya terbakar karena terpapar sinar matahari langsung atau udara kotor maupun air Jadi kehidupan Eli sekarang hanya memakai jas mirip astronot ketika keluar dari rumahnya Dan di dalam kamar pun Eli harus dimasukkan ke dalam tenda plastik Semua itu guna untuk menghindarkan Eli dari debu-debu kotor atau semacamnya Dan agar tidak mengkontaminasi sesuatu yang telah ia pegang Bahkan Eli juga sering diejek oleh orang-orang ketika keluar dari rumahnya Karena memakai jas astronot tersebut Di suatu hari ketika Eli ingin pergi, tiba-tiba Eli diganggu Dan ia pun terjatuh yang membuat jasnya sobek Sehingga Eli merasa kepanasan Tetapi di sini ibunya selalu bisa menenangkan Eli Eli mempunyai ibu bernama Ross dan ayahnya bernama Paul Suatu hari orang tuanya berniat untuk membawa Eli ke suatu tempat untuk membawanya berobat Jadi Eli sudah dibawa ke rumah sakit tapi hasilnya tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakitnya Sesuai dengan informasi yang mereka dapatkan bahwa ada tempat di mana itu akan bisa menyembuhkan penyakitnya Dan mereka pun akan pergi ke sana Ternyata mereka ingin pergi ke suatu tempat di mana terlihat rumah tua sendirian Namun rumah itu bukan sembarangan rumah Di dalamnya terdapat dokter dan perawat Serta perlengkapan medis yang cukup mumpuni Dokter itu bernama dokter Hon Ia sudah dipercayai oleh kedua orang tua Eli untuk bisa menyelamatkan Eli dari penyakitnya Meskipun terlihat rumah tua Ternyata rumah itu sudah dalam keadaan steril di dalamnya Bahkan Eli dan orang tuanya harus memasuki pintu yang sudah dipasangi dengan air shower Guna untuk menghilangkan debu kotor atau semacamnya dari dunia luar Karena di rumah tersebut bersih Eli sekarang sudah tidak lagi memakai jas Bahkan sekarang ia sudah bisa mandi seperti sedia kalah Mulai dari masuk rumah tua itu Sebenarnya Eli sudah merasakan keanehan dan ketakutan Tapi semua itu hilang ketika ia sudah bebas melakukan apa saja Tanpa takut penyakitnya kambuh Di suatu malam Eli ketika hendak tidur Ia melihat ada seorang yang bernafas di jendelahnya Sehingga membuat Eli ketakutan dan pergi tidur bersama kedua orang tuanya Dari kejadian ini tidak ada yang percaya dengan Eli Dan menganggapnya bahwa itu semua adalah efek dari obatnya Jadi dalam pengobatan Eli Mereka melakukan tiga prosedur yang akan dilakukan untuk proses penyembuhannya Dalam setiap melakukan prosedur penyembuhan Eli Selalu dibawa ke ruang medis Yang dimana orang tuanya tidak boleh ikut Terlihat betapa sayang ibunya kepada Eli Berbeda dengan ayahnya yang terlihat diam dan memikirkan sesuatu Ibunya selalu menguatkan dan menenangkan Eli Di setiap Eli merasakan ketakutan dan putus asa Prosedur pertama pun dilakukan Langkah awal diambil data mulai dari berat badan tinggi dan foto dari Eli Dr. Horn memulai prakteknya dan mengatakan kepada Eli bahwa Ia terkena sindrom autoimun Yakni ada gen yang telah rusak yang digunakan untuk memproduksi antibody di simsum tulang Dan akan dibangun lagi dengan mencutikan cairan virus ke dalam tubuh Eli Namun disini Dr. Horn terlihat bahwa telah mengambil sedikit daging dari Eli Entah apa maksudnya tidak diketahui Kemudian Eli bertemu dengan seorang gadis bernama Eli Eli bertempat tinggal tidak jauh dari rumah tua itu Eli selalu mengunjung Eli untuk menanyakan kabarnya Memang cukup aneh sih bisa terdengar suara dari luar Padahal rumahnya sangat tertutup Eli bercerita kepada Eli bahwa ia senang sakit Dan sekarang dalam proses pengobatan oleh Dr. Horn di dalam rumah tersebut Bahkan Eli disini menawarkan kepada Eli untuk masuk ke dalam rumah itu Namun sayangnya Eli tidak mau Karena ia merasa ada yang janggal di rumah tersebut Dan Dr. Horn tidak menyukai Eli Setiap kali Eli hendak tidur Ia selalu diganggu oleh zombie anak kecil Mulai dari menuliskan kata Lai Yang ada di kaca Yang artinya itu adalah bohong Sampai menyeret Eli keluar Tapi untungnya orang tuanya selalu datang dan menenangkannya Ibu Eli sudah mulai merasakan keanehan Tapi lagi-lagi Dr. Horn mengatakan Bahwa ini semua adalah efek dari obatnya Namun ketika ibu Eli meminta dosis obatnya itu dikurangi Ayahnya malah membela Dr. Horn Dan membiarkan semua apa yang dilakukan oleh Dr. Horn kepada Eli Keesokan harinya Eli mulai melakukan prosedur yang kedua Dalam pengobatannya Prosedur ini mulai mengerikan Yakni Eli disuntik yang membuat badannya itu kepanasan Dan disini kepala Eli dibor oleh Dr. Horn Dan Dr. Horn mengatakan kepada orang tuanya Bahwa apa yang dialami Eli itu adalah semua reaksi yang secara umum Jadi tubuhnya itu menolak sel-sel baru yang ada di tubuh Eli Di suatu makan malam Eli merasakan bahwa tubuhnya itu semakin memburuk Dan ingin pergi saja dari rumah itu Namun ayahnya mengatakan bahwa semua itu adalah karena sel-sel baru Yang sedang bertarung dengan sel buruk Dan kemudian ayahnya menenangkan Eli Agar tetap melakukan pengobatannya Lagi-lagi ketika hendak tidur Eli diganggu oleh hantu anak kecil Kali ini hantu tersebut mencakar-cakar lemari dan merusaknya Namun tetap saja mereka menganggap bahwa semua itu adalah tindakan dari Eli Karena pengaruh obatnya Dr. Horn pun mengatakan bahwa semua pasiennya tidak pernah melihat hantu sama sekali di rumah itu Kemudian malam harinya lagi Eli bertemu kembali dengan Eli Eli kaget dengan kondisi Eli yang semakin memburuk Dari sini Eli pun menceritakan bahwa sebenarnya sebelum Eli ada anak kecil bernama Perry Namun Eli tak pernah ketemu lagi dengannya Setelah melakukan prosedur ketiganya dan bisa dipastikan bahwa Perry telah meninggal Eli kemudian diganggu lagi oleh tiga anak kecil di sebuah lorong Di mana hantu itu menyeret Eli ke dalam pintu air shower dan membuka pintu luar Eli menganggapnya bahwa hantu itu mengusir Eli dan ingin membunuhnya Tapi untungnya Eli segera diselamatkan dan dibawa masuk ke rumah itu kembali Ketika Eli tersadar, ia mengatakan bahwa sebelumnya ada anak bernama Perry di rumah itu Tapi sayangnya Dr. Horn membantahnya Eli pun kesal dan mengatakan bahwa Dr. Horn adalah pembohong Namun tanpa sengaja ia memukul kaca sampai tangannya berdarah Dan akhirnya ia pun pingsan Kemudian Eli mengetahui bahwa cakar-cakar di lemari tersebut bukan hanya bertuliskan kata lie Tetapi itu juga bisa diartikan sebagai kode yaitu 317 Karena mengatakan hal tersebut, Eli di malam harinya segera menyelinap ke ruang medis Dan ternyata benar saja bahwa kode 317 adalah kode akses masuk ke ruangan medis Eli kemudian segera mencari petunjuk dan akan membongkar kebohongan dari Dr. Horn Setelah mencari-cari, akhirnya Eli menemukan dokumen yang berisi tentang pasien-pasien sebelumnya Termasuk juga Eli Semua pasiennya ternyata anak-anak semua Dan mereka meninggal semua dalam keadaan yang mengenaskan Tak lama kemudian Dr. Horn dan perawatnya terbangun Karena suara berisik dari orang tua Eli yang sedang bertengkar Ternyata ayah Eli menyembunyikan sesuatu bahwa sebenarnya Eli tidak akan selamat Dan Eli akan mati di prosedur ketiganya Karena di setiap prosedurnya, tubuh Eli selalu mengalami reaksi yang membahayakan tubuhnya Mengetahui hal itu, ibunya Eli langsung bergegas untuk meninggalkan rumah itu Dan juga akan membawa Eli pergi Namun Dr. Horn kembali lagi menenangkan ibu Eli Bahwa semuanya akan baik-baik saja Dan Eli akan segera sembuh Balik lagi ke Eli Eli yang berlari ke kamar orang tuanya ternyata sudah tidak ada Kemudian ayahnya datang dan menyutikan Eli penenang Meskipun Eli mengatakan bahwa ia telah melihat dokumen pasien-pasien sebelumnya Dan mereka telah meninggal semua Ayahnya tak menghiraukan hal itu Bahkan Eli yang memberitahukan tempat dokumen-dokumen tersebut Ternyata sudah tidak ada lagi Yang kemungkinan sudah dipindahkan oleh perawat-perawatnya Eli pun langsung dibawa ke ruang medis untuk menjalani prosedur ketiganya Tapi Eli berhasil kabur Ia berlari ke kamar Dr. Horn Dan ia mengetahui bahwa Dr. Horn bukanlah seorang dokter Melainkan seorang suster Kemudian ia menemukan ruang bawah tanah Tapi sayangnya ia malah dikurung oleh mereka Termasuk oleh orang tuanya juga Di ruang bawah tanah tersebut Sehingga Eli pun jatuh pingsan karena merasa tidak bisa bernafas Setelah bangun Eli kaget Karena ternyata ia bisa bernafas dan tidak kepanasan Berada di tempat yang udaranya itu kotor Karena khawatir akhirnya Ibunya kembali ke ruang bawah tanah Untuk melihat Eli Eli yang berpura-pura pingsan Akhirnya berhasil mengelabui ibunya Dan berhasil kabur Di sini ibunya telah sadar Bahwa yang dikatakan Eli adalah benar Bahwa semua pasiennya telah mati semua Ketika ibu Eli melihat sumur yang berisi mayat-mayat Eli berusaha kabur dengan memacahkan kaca Tapi tidak bisa Dan akhirnya Eli ditangkap kembali Dan akan dilakukan prosedur ketinggalanya Namun tiba-tiba ibunya Eli datang Dan menodongkan pisau ke dokter Hon Karena disini ibunya Eli sudah mengetahui tentang semuanya Tapi ayahnya merebut pisau itu Dan menyuruh dokter Hon untuk melakukannya kembali Ternyata disini prosedur ketiganya adalah bukan medis Tetapi pengusiran iblis terhadap tubuh Eli Dengan membanyakan mantra dan menyiramkan air suci Namun karena terlalu kuat Akhirnya Eli bisa melawan mereka semua Dengan bantuan iblis di dalam tubuhnya Karena Eli sekarang lebih kuat lagi Ia bisa mengendalikan semua hanya dengan pikirannya saja Eli yang semakin marah Akhirnya membunuh dokter dan perawatnya Dengan dibakar hanya dengan pikirannya saja Dan ayahnya yang ingin membunuh dengan menusu Eli Akhirnya juga terbunuh dengan dihancurkan mukanya oleh Eli Oke mungkin kalian masih bingung tentang semua ini Oke akan aku jelaskan Jadi ternyata Eli bukanlah anak dari Paul Melainkan Eli adalah anak iblis Eli bukan terkena penyakit Melainkan karena ia adalah iblis Makanya alergi dengan sinar matahari Dan ibunya berbohong kepada Eli bahwa Ia terserang penyakit Dan tidak boleh terkena udara dan debu kotor Serta sinar matahari Karena terlalu polos Eli menuruti semua perkataannya Di akhir video diperlihatkan bahwa Eli membiarkan ibunya hidup Karena selama ini Ia sangat sayang terhadapnya Dan kemudian ia dibawa pergi oleh Eli Yang mengatakan bahwa Eli akan dibawa ke ayah aslinya Dan film pun tamat Oke pembahasan singkat bagi kalian yang masih bingung Jadi Eli itu tidak terkena penyakit Karena di dalam tubuhnya itu ada iblis Makanya ia sering kepanasan Ketika terkena sinar matahari Dan untuk udara, debu, air yang kotor Sebenarnya itu hanyalah perkataan Dari orang tuanya Untuk alasan agar Eli tidak bisa kemana-mana Kemudian mereka membawa Eli ke dokter Hon Sebenarnya untuk menghilangkan dan membunuh iblis itu Awalnya mereka percaya Tapi ketika semuanya mulai terbongkar Bahwa Eli tidak akan terselamatkan Ibunya pun melawannya Dan ternyata Ayahnya mengikhlaskan itu semua Dan mendukung dokter Hon untuk membunuh Eli Karena disini ayahnya Itu sangat terbebani dengan adanya Eli Dan untuk dokter Hon sendiri Bukanlah dokter Ia hanyalah seorang suster Dimana prosedur 1 dan 2 Itu digunakan untuk melemahkan kondisi dari Eli Agar di prosedur ketiganya Ia tidak bisa melawan Tapi kenyataannya semua itu berubah Iblis yang ada di tubuh Eli itu lebih kuat Sehingga ia bisa melawannya Dan di akhir cerita Tidak dijelaskan juga Atau diperlihatkan Siapa ayah sesungguhnya dari Eli Karena dari perkataan Eli Yang mengatakan Bahwa akan membawa Eli ke ayahnya Tapi tiba-tiba filmnya pun tamat Tidak diperlihatkan Ayahnya siapa Ya memang sih di awal Begitu rapi alur ceritanya Tapi di akhir-akhir Kurang begitu nyatu Dan terkesan amburadul Untuk endingnya Oke guys mungkin itu saja Penjelasan dari film ini Maaf jika ada kesalahan Dan terima kasih bagi kalian Yang sudah menonton See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax